Intro Seorang warga negara Indonesia dikabarkan menjadi Imam Masjidil Haram. Kabar ini beredar di media sosial. Akun Twitter at Ifah Halkadri mengunggas sebuah video yang memperlihatkan seorang pria melantunkan ayat suci Al-Quran disertai narasi bahwa pria tersebut menjadi Imam Masjidil Haram pada 26 Februari 2021. Benarkah video itu memperlihatkan seorang WNI yang menjadi Imam Masjidil Haram? Dari hasil penelusuran kami, faktanya pria dalam video bukan dipilih menjadi Imam, melainkan diundang untuk membaca Al-Quran di Masjidil Haram. Pria dalam video tersebut adalah seorang WNI bernama Asyal Yanti bin Yuhri Bakri Al-Bancari. Dikutip dari kumparan.com, juru bicara Duta Besar Indonesia di Saudi Arabia Muhammad Murajab memastikan klaim bahwa WNI dalam video yang beredar telah menjadi Imam Masjidil Haram adalah hoax. Kesimpulannya, klaim bahwa video yang beredar memperlihatkan seorang WNI yang menjadi Imam Masjidil Haram adalah salah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.